Hai teman-teman kembali lagi di Ronmir channel hari ini kita akan masak ikan gembung asin tumis cabai hijau kemangi yang pastinya sangat lezat yuk simak videonya kita siapkan 6 ekor ikan gembung asin ya teman-teman disini ikan gembung asinnya kita cuci ya teman-teman agar mengurangi kadar keasinannya sebelumnya teman-teman jangan lupa ya like subscribe dan tekan tanda lonceng agar teman-teman dapat mengikuti video saya selanjutnya terima kasih kita panaskan minyak di penggorengan setelah minyaknya panas kita goreng ikan asin gembungnya ya teman-teman ini saya goreng ikannya dulu setelah bagian bawahnya kering ikannya bisa kita balik ya teman-teman setelah ikannya kita balik kita tunggu sampai kering ya teman-teman dan sudah bisa kita angkat nah ini kita angkat lalu kita tiriskan dulu ya teman-teman kita goreng lagi ya teman-teman teman-teman sisa ikan gembungnya yang tadi setelah bagian bawahnya kering kita balik ya teman-teman nah ini sudah bisa kita angkat kita angkat dan kita tiriskan ya teman-teman selanjutnya kita siapkan bumbunya ya teman-teman disini saya pergunakan 15 buah cabai hijau kalau teman-teman ingin lebih pedas boleh teman-teman tambahkan atau kurangi juga boleh lalu 3 siung bawang putih 3 butir kemiri dan 7 siung bawang merah ini bumbunya kita haluskan dan sisikan ya teman-teman untuk bumbu pelengkapnya kita siapkan 1 buah serai yang telah dimemarkan 1 ruas jahe 1 ruas lengkuas 2 lembar daun jeruk dan 2 lembar daun salam kita panaskan minyak secukupnya setelah minyak panas kita tumis bumbu yang telah dihaluskan tadi ya teman-teman setelah bumbunya harum kita masukkan serai daun salam daun jeruk lengkuas dan jahe setelah bumbunya matang kita masukkan 1 buah tomat yang telah kita potong-potong ya teman-teman lalu kita aduk kembali setelah itu kita masukkan ikan yang telah kita goreng tadi lalu kita tuangkan air sebanyak 300 ml dan kita aduk-aduk ya teman-teman kita aduk secara perlahan setelah airnya mendidih kita tambahkan 1 sendok teh gula 1 sendok teh kaldu bubuk disini saya tidak menggunakan garam lagi ya teman-teman karena asinnya sudah ada dari rasa ikannya selanjutnya kita tambahkan irisan 1 buah cabai merah dan daun kemangi secukupnya ya teman-teman lalu kita aduk agar semuanya tercampur dengan rata dan siap untuk dihidangkan nah ini sudah masak dan sudah bisa kita hidangkan ya teman-teman bagaimana teman-teman buatnya sangat mudah kan pasti teman-teman tertarik untuk mencobanya di rumah selamat mencoba teman-teman dan terima kasih telah menonton video saya sampai jumpa di video saya selanjutnya